Diketahui sampah yang berserakan di Gunung Selatan sebelumnya sudah dimersihkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Setelah itu, Satpol PP pun melakukan penjagaan ketat di kawasan tersebut. Namun pada 14 September pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saat petugas Satpol PP melakukan penjagaan, didapati satu orang yang sedang membuang sampah sisa bangunan di kawasan Gunung Selatan. Pelaku pun diamankan dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Tarakan, Mezak, menjelaskan. Dari keterangan yang bersangkutan, saat ditanya pelaku mengaku sudah membuang sampah tersebut di depo pembuangan sampah di Kampung 1. Namun penjaga depo tersebut menyarankan untuk membuang di TPA. Dan pelaku pun berdalih, salah mendengar ucapan penjaga depo sampah tersebut dan akhirnya membuang sampah tersebut di kawasan Gunung Selatan. Mezak melanjutkan, dari tindakan yang bersangkutan, Satpol PP memberikan sanksi tindak pidana ringan sebagai langkah tegas. Tapi dari keterangan yang bersangkutan, tersangka, menurut dia petugas yang di depo itu menyarankan buang ke Gunung Selatan. Makanya tadi kami jemput lagi petugas yang ada di depo di sana, kita bawa ke sini, kita minta keterangannya. Ternyata itu petugas deponya yang tugas untuk mengambil sampah dari rumah ke rumah, di 3RT di Kampung 1 itu. Dia tidak menyarankan katanya di Gunung Selatan, tapi dia menyarankan buang ke sana lewat Gunung Selatan, ke TPA lewat Gunung Selatan. Jadi ada miskomunikasi tadi antara mereka berdua, tapi yang jelas perbuatan yang bersangkutan sudah salah.